Inilah HT, HB, HA, SM, SP, IZ, dan MB, para tersangka yang berperan sebagai pengedar narkotika yang biasa beraksi di Surabaya. Mereka diamankan petugas Satres Narkoba Polrestaba Surabaya dalam sebuah operasi pemberantasan narkotika. Tak tanggung-tanggung, selain mengamankan para pengedar, petugas juga mengamankan 1.306 butir pil ekstasi, 47,98 gram sabu-sabu, 40 ribu butir pil koplo, 2 kilogram ganja, dan 940 butir pil HP5. Kapolrestaba Surabaya, Kompos Polsandi Nugroho mengatakan, saat dilakukan interogasi kepada masing-masing pelaku, mereka mengaku masuk dalam jaringan-jaringan lapas di jatim. Mereka langsung dikendalikan oleh para bandar di dalam lapas, diantaranya di Lapas Pamekasan, Lapas Porong, dan Lapas Madiun. Kami dari Polrestaba Surabaya akan melaksanakan rilis kaitannya dengan pengungkapan kasus narkotika dan skotropika dengan jenis ganja, ekstasi, dan sabu, serta pil koplo di jajaran Surabaya dan sekitarnya. Dapat diamankan 1.195 butir ekstasi, 2.663 gram jenis ganja, serta 45,75 gram narkotika di sabu, dan 940 butir HP5. Sandi juga mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda Jatim, BNN, dan Mabes Polri untuk mengungkap tersangka lainnya yang berkaitan dengan jaringan-jaringan di lapas. Dari Surabaya, Krishna Fajar melaporkan.